Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Lentera Hitam Tentunya masih bersama saya, Bobi Yang akan menceritakan kisah mistis pendagian gunung Bagaimana kabarnya teman-teman? Pastinya kalian dalam keadaan sehat selalu Panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu Dan selalu dimudahkan segala urusannya Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Lentera Hitam Dan pada kesempatan kali ini Saya akan menceritakan kisah mistis pendagian gunung Yang berjudul Perjanjian di Gunung Arjuno Cerita ini ditulis oleh Hirovani Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami Untuk menceritakan kisah ini Dan bagaimana kelanjutan kisahnya Ini dia, ceritanya Perjanjian di Gunung Arjuno Yakin nih, kita mau muncak lima orang Fahmi bertanya kepada rombongan kami Yang baru saja menyelesaikan doa Mi, baru saja kita selesai berdoa Apalagi sih yang mau khawatirin Galih menegur Fahmi Yang tidak pernah berhenti bertanya Apapun menjadi pertanyaannya Bahkan saat kami masih melakukan persiapan Sebelum sampai disini Apalagi pertanyaan yang dia tanyakan tadi Berulang-ulang dia tanyakan Saat perjalanan di mobil Hingga kami baru saja menyelesaikan doa Sebelum perjalanan Aku pikir ya sudah Kami sekarang berdiri disini Dan tinggal melakukan perjalanan Lagipula Kalaupun kami meragukan ini Seharusnya sudah kami cari satu orang lagi Untuk ikut pendakian kali ini Sebenarnya bisa saja Kalau aku menghubungi kawanku di komunitas Namun informasi yang aku dapatkan di grup Sedang melakukan persiapan juga Untuk melakukan pendakian bulan depan Di gunung yang lain Aku pikir juga sudah merelakan kesempatanku Untuk ikut pendakian Bersama komunitas Dan aku harus mengajak Salah seorang dari mereka Untuk ikut pendakian kali ini Tentu aku akan merasa sungkan Kepada Mas Fauzi Ketua komunitas yang aku ikuti Aku Nikita Pekerjaanku hanya ibu rumah tangga Walaupun terkadang aku bekerja Dari sebagai penyedia jasa makanan pernikahan Sunatan Maupun acara-acara yang lainnya Aku sudah berumah tangga dan suamiku Eddie juga seorang pendaki Dan kali ini aku juga mendaki bersamanya Usiaku hanya berjarak dua tahun Dari suamiku Dan kami pun Belum dikaruniai seorang anak Selama pernikahan kami Yang sudah tahun keempat Kami menikah di usia yang bukan lagi muda Saat aku berusia 28 tahun Eddie yang saat itu Sudah berusia 30 tahun Resmi menjadi suamiku Di tahun 2017 Hingga saat ini Kami sering melakukan pendakian bersama Entah dengan komunitas Maupun hanya kami berdua saja Pada intinya Ini bukan pertama kali Kami melakukan pendakian bersama Sejak kami menikah Aku dan suamiku pun Tidak cukup sering melakukan pendakian Hanya ketika kami Sedang merasa suntuk Dan merasa ingin memuaskan diri Dengan melakukan pendakian Hingga saat ini Kami mendaki bersama lagi Namun Di pendakian kali ini Kami lakukan bersama teman-temanku Saat masih kuliah Hal ini juga karena aku yang aktif Di unit kegiatan mahasiswa pecinta alam Jadi banyak temanku Yang juga sering melakukan pendakian Berbeda dengan Fahmi Walaupun dia pernah melakukan pendakian Namun mungkin saja Kegelisahan itu masih ada Karena ini merupakan pendakiannya yang kedua Pengalaman pertamanya Sebenarnya tidak begitu buruk Dan baik-baik saja Namun hal ini menjadi wajar Karena kami yang tahu sifatnya cukup penakut Pada hal-hal yang berbau mistis Saat ini kami akan melakukan pendakian Di gunung Arjuna Jadi wajar Kalau banyak yang dikhawatirkan Fahmi Membaca, mendengar Maupun menonton Dilakukan Fahmi Agar dirinya mengenal medan Yang akan menjadi jalur pendakiannya kali ini Aku pun mengakui Jika gunung ini memiliki mitos yang cukup kuat Dari hal mistisnya Namun wajar saja bagiku Kalau gunung ini memang memiliki sejarah Dari kisah kerajaan Majapahit Dan Singosari Dua kerajaan besar Dan beribu kisah yang menjadi cerita warga sekitar Mengenai gunung Arjuna Sebagai tempat bersejarah Peninggalan kisah Dua kerajaan itu Pendakian kali ini Aku bersama Fahmi Rini Anggi Dan Edi suamiku Perjalanan yang sedang kami lalui Untuk sampai di pos 1 Pet bocor Masih baik-baik saja Dan lebih lagi Jalur yang kami lalui Masih bertembing datar Serta ringan Hingga jika dalam waktu normal Kami akan sampai di pos 1 Hanya 30 menit saja Anggi yang kami putuskan Untuk berjalan di depan kami Terlihat cukup santai Di pendakian kali ini Aku tidak ingin Berpikiran hal yang tidak-tidak Dan itu hal yang aku usahakan Agar perjalanan kali ini pun Lancar-lancar saja Namun Saat kami baru saja tiba Di pos 1 Pet bocor Fahmi meminta kami berhenti Anggi merasa kesal Karena tingkah Fahmi Yang dianggap Dapat memperlambat pendakian ini Fahmi yang berada di depanku pun Membuatku serta suamiku Yang berada Tepat di belakangku berhenti Rini yang berada di depan Fahmi pun sama Ikut menghentikan langkahnya Apalagi Mi Anggi sudah terlihat cukup kesal Dengan tingkah Fahmi Pos 1 cukup luas Dan masih terbilang datar Apalagi ini merupakan Camping area Yang biasa digunakan orang-orang Baik yang akan melakukan pendakian Maupun Hanya ingin berkemah Jadi kalau kami akan beristirahat Disini pun Tidak masalah Barangkali juga Dapat bertemu pendaki lain Yang melakukan perjalanan Kedepan bersama-sama Suamiku yang melihat Sikap Anggi Ikut mendinginkan suasana Sebelum Anggi benar-benar marah Karena sikap Fahmi Apa ada yang tinggalan Mi? Fahmi menoleh Ke arah suamiku Perasaan gak enak mas Apalagi kita benar-benar Akan muncak Dengan jumlah ganjil Kayak gini Fahmi yang berada Di depanku Melihat ke arah suamiku Begitupun aku Anggi rupanya Agak tidak nyaman Dengan segala hal Yang diributkan Fahmi Hingga apa yang dikatakannya Membuatku agak terkejut Mi Mending kalau kamu Memang gak niat Untuk ikut Mending kamu turun Dari sekarang Apalagi kalau Kata kamu itu Yang sebaiknya Kita naik dengan jumlah genap Buatku orang yang cocok Buat kamu turun Dan pulang Cuma kamu Anggi bersikap Cukup kesut Dan keras Kepada Fahmi Tapi menurutku Bukan seharusnya Anggi mengatakan Hal semacam itu Kepada Fahmi Aku cukup Tersinggung Mengapa Mengapa Anggi sampai Harus mengatakan Hal itu Lagi-lagi Suamiku berusaha Untuk menenangkan Suasana itu Sudah-sudah Mungkin itu Hanya perasaan Kamu saja Kita tetap berdoa saja Semoga Hal yang kamu khawatirkan Tidak benar terjadi Selepas itu Kami memutuskan Untuk melakukan Doa bersama lagi Berharap Fahmi dapat Lebih tenang Dan kami bisa Melanjutkan perjalanan Anggi Kini masih Memimpin Perjalanan kami Dengan formasi Yang sama Aku agak lega Karena Tiga pendaki Yang lain Datang Dan berjalan Di belakang kami Rupanya Fahmi juga Merasa lebih nyaman Setelah mengetahui Ada Tiga pendaki Yang berjalan Di belakang kami Karena Menyapa Saat menyusul kami Dan berjalan Beriringan Aku dan suamiku Juga tersenyum Melihat Fahmi Tersenyum Setelah Mengetahui Tiga pendaki Ini Mau berjalan Bersama kami Kini Jumlah kami Menjadi Delapan orang Dengan Dalam Dua Rombongan Yang Berbeda Perjalanan Yang kami Lalui Cukup Panjang Karena Memang Jarak Yang kami Tempuh Hingga Tiga 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 Pondokan Pukul Enam Sore Dan kami Masih Melakukan Diskusi Karena Jika kami Memaksakan Untuk Sampai Di Puncak Hari Ini Akan Cukup Banyak Resiko Diskusi Kali Ini Kembali Sulit Untuk Menemukan Kesepakatan Aku Juga Melihat Tingkah Fahmi Mulai Tidak Nyaman Hal Ini Juga Karena Teman Seperjalanan Kami Yaitu Tiga Pendaki Yang Berada Di Belakang Kami Sejak Pos 1 Memutuskan Untuk Istirahat Sebentar Di Pos 2 Kokopan Entah Mereka Akan Melakukan Perjalanan Lagi Besok Atau Hanya Beristirahat Sebentar Pendakian Kali Ini Aku Tidak Ingin Banyak Bicara Karena Jelas Suamiku Pun Demi Baiknya Perjalanan Kami Khususnya Aku Namun Sikap Ketus Dari Anggi Membuatku Cukup Geram Dan Ingin Ikut Berdiskusi Hebat Dengannya Saat Ini Sudah Pukul Setengah Tujuh Malam Sedangkan Perjalanan Kami Masih Sangat Jauh Hingga Kami Sampai Di Puncak Suamiku Sudah Sempat Mengajukan Usul Yang Menurutku Juga Baik Lebih Baik Kita Lanjutkan Perjalanan Ini Sampai Sabana 2 Dan Mendirikan Tenda Di Sana Dan Bisa Melanjutkan Perjalanan Lagi Besok Hingga Sampai Puncak Fahmi Juga Ikut Mengiakan Pendapat Suamiku Aku Setuju Sama Mas Eddie Sebaiknya Gitu Aja Gigi Apalagi Kalau Kita Paksa Tetap Untuk Jalan Sampai Kepuncak Pasti Bakal Gelap Banget Karena Posisinya Ini Sudah Malam Anggi Tanpa Pikir Panjang Langsung Membantah Ucapan Fahmi Allah Mimi Kamu bilang Gitu Kan Cuma Gara Gara Kamu Takut Jelas Jelas Kita Berangkat Siang Aja Kamu Takut Apalagi Kita Mau Jalan Malam Malam Aku Merasa Heran Sebenarnya Apa Yang Sedang Difikirkan Anggi Hingga Benar-benar Ingin Mempertahankan Usulnya Agar Kami Istirahat Di Pos 4 Alas Lali Jiwo Tepat Pukul 7 Malam Kami Akhirnya Memutuskan Kesepakatan Aku Mas Eddie Rini Dan Fahmi Sempat Melakukan Diskusi Karena Anggi Masih Tetap Mempertahankan Keinginannya Aku Tidak Bisa Berbuat Banyak Karena Jika Terjadi Sesuatu Atau Aku Yang Berpikir Terlalu Berlebihan Kepada Anggi Akan Tidak Enak Juga Mau Bagaimanapun Anggi Telah Kami Tunjuk Untuk Memimpin Pendakian Kami Di Kesempatan Kali Ini Aku Berpikir Sedikit Menyesal Juga Karena Telah Memilih Anggi Namun Dari Pengalamanku Melakukan Pendakian Dengannya Tidak Pernah Ada Hal Yang Serumit Ini Dari Sikapnya Setelah Mas Eddie Memberi Kami Peringatan Dan Memang Ada Benarnya Apa Kata Mas Eddie Mungkin Saja Anggi Memiliki Maksud Dan Tujuan Yang Baik Juga Untuk Kita Aku Mencoba Berpikir Baiknya Saja Dengan Beberapa Kemungkinan Yang Aku Terkat Di Pikiranku Sendiri Namun Bukan Juga Seharusnya Kalau Anggi Merahasiakan Apa Yang Menjadi Tujuannya Mengapa Kita Harus Mendirikan Tenda Saja Di Alas Lali Jiwo Kesepakatan Yang Kami Putuskan Harus Kami Terima Dengan Lapang Dada Dan Bagaimanapun Keadaan Yang Akan Kami Lalui Di Depan Menjadi Tanggung Jawab Kami Bersama Perjalan Perjalanan Kami Lanjutkan Agak Cepat Agar Waktu Tembuh Kami Untuk Sampai Ke Alas Lali Jiwo Masih Cukup Lama Untuk Kami Gunakan Makan Dan Bermalam Di Sana 20 Menit Sudah Kami Gunakan Untuk Melanjutkan Perjalanan Hingga Kami Tiba Di Sabana 2 Tinggal Beberapa Menit Lagi Kami Akan Sampai Di Alas Lali Jiwo Dan Bermalam Di Sana Sesuai Usul Anggi Kami Melalui Banyak Tenda Yang Sudah Berdiri Penuh Dan Ramai Hingga Membuatku Bingung Kalau Kami Akan Mendirikan Tenda Di Sini Mungkin Ini Yang Dibikirkan Oleh Anggi Sehingga Memutuskan Kami Untuk Mendirikan Tenda Di Alas Lali Jiwo Saja Bahkan Lebih Baiknya Di Sana Kita Bisa Mendirikan Tenda Dekat Dengan Pohon Cemara Agar Terlindung Dari Goncangan Angin Gunung Arjuno Yang Cukup Kencang Di Malam Ini Udara Yang Kami Rasakan Begitu Sangat Dingin Beberapa Tenda Yang Didirikan Di Sabana Dua Pun Beberapa Sudah Ditutup Rapat Mungkin Juga Karena Cuaca Yang Cukup Dingin Atau Mungkin Juga Memang Mereka Sudah Cukup Lama Disini Aku Mengajukan Usul Kepada Anggi Agar Berhenti Sejenak Disini Untuk Mengisi Persediaan Air Kami Masing Masing Lebih Lagi Akan Kita Gunakan Untuk Memasak Maupun Minum Saat Kami Bermalam Aku Disini Hanya Tinggal Bersama Rini Disamping Salah Satu Tenda Yang Berada Di Paling Belakang Aku Tidak Ingin Membuka Pembicaraan Apapun Dengan Rini Dan Mungkin Rini Pun Paham Karena Tenda Yang Dekat Dengan Tempat Kami Menunggu Agi Fahmi Dan Mas Eddie Yang Sedang Mengambil Air Sudah Tertutup Rapat Mungkin Saja Sudah Tidur Atau Sedang Istirahat Di Dalam Dan Jika Aku Mengobrol Dengan Rini Mungkin Saja Dapat Mengganggu Mereka Yang Ada Di Dalam Aku Sempatkan Untuk Melihat Jam Yang Aku Kenakan Yang Sudah Menunjukkan Hampir Bangin Agak Berubah Namun Tetap Saja Aku Merasakan Sangat Dingin Hingga Aku Dan Rini Mengambil Jaket Di Dalam Tas Kami Sesaat Aku Yang Sedang Menggunakan Jaket Tiba Tiba Salah Seorang Keluar Dari Dalam Tenda Yang Membuatku Agak Kurang Enak Barangkali Mengganggunya Yang Sedang Istirahat Eh Maaf Mas Barangkali Kami Mengganggu Kami Cuma Lagi Menunggu Temen Saya Yang Lagi Ngambil Air Lelaki Itu Akhirnya Membuka Penutup Kepala Yang Dia Kenakan Saat Baru Saja Keluar Dari Dalam Tenda Yang Membuatku Dan Rini Terkejut Dia Dengan Santai Menjawab Perkataanku Oh Iya Mbak Gak Apa-apa Saya Tidak Terganggu Kok Saya Cuma Keluar Untuk Buang Air Saja Permisi Dia Pergi Meninggalkan Kami Yang Masih Menunggu Kedatangan Rombongan Laki-Laki Kami Aku Memalingkan Wajah Hingga Berhadapan Dengan Rini Aku Yakin Dia Adalah Salah Satu Dari Tiga Pendaki Yang Berjalan Bersama Kami Dari Pos Satu Dan Berpisah Di Pos Dua Mustahil Kalau Mereka Sudah Sampai Disini Bahkan Mendirikan Tenda Tanpa Berpapasan Dengan Kami Di Pos Tiga Tadi Aku Tidak Dapat Menjawab Lagi Hingga Dia Pergi Untuk Urusan Yang Dia Katakan Aku Berpikir Jika Lelaki Yang Aku Lihat Memang Salah Satu Orang Rombongan Yang Berjalan Bersama Kami Dari Pos Satu Sampai Pos Dua Maka Dua Orang Yang Lain Adalah Seorang Perempuan Dan Lelaki Yang Lain Tapi Apa Aku Harus Melihat Kedalam Tenda Untuk Memastikan Itu Tentu Sangat Tidak Sopan Karena Kami Belum Begitu Mengenal Dan Baru Berjumpa Di Pendakian Kali Ini Lelaki Itu Kembali Lebih Cepat Daripada Rombongan Lelaki Kami Aku Benar Benar Yakin Kalau Itu Memang Dia Aku Yang Masih Ingin Memastikan Kebenarannya Dikejutkan Dengan Perkataan Rini Kepada Lelaki Itu Maaf Mas Bukannya Mas Yang Tadi Jalan Dari Pos 1 Dan Pisah Di Pos 2 Ya Aku Memandang Rini Selayaknya Memberikan Kode Mengapa Rini Langsung Mengatakan Itu Sebelum Memastikan Kebenarannya Dulu Namun Lelaki Itu Justru Santai Saja Dan Menjawab Pertanyaan Rini Hah Mbak Mungkin Salah Lihat Saya Barang Teman Teman Sudah Sampai Disini Dari Jam 6 Sore Mbak Aku Juga Nggak Kenal Mbak Sama Sekali Dan Baru Melihat Mbak Disini Jantungku Berdebar Cukup Keras Aku Yakin Nada Suara Wajah Dan Pakaian Yang Dia Kenakan Benar Benar Mirip Dengan Yang Kita Lihat Saat Kami Berjalan Bersama Rombongannya Kakiku Kini Benar Benar Bergetar Dan Mulai Ragu Apa Kami Masih Bisa Melanjutkan Perjalanan Hingga Alas Lali Jiwo Namun Aku Harus Menyembunyikan Perasaan Ini Saat Lelaki Itu Kembali Berkata Kepada Kami Kalau Kalian Mengapa Tidak Mendirikan Tenda Angin Disini Dingin Banget Sebaiknya Kalian Langsung Mendirikan Tenda Saja Mbak Aku Tidak Ingin Dia Pun Tau Kalau Kami Akan Mendirikan Tenda Di Alas Lali Jiwo Namun Aku Menebak Kalorini Akan Mengatakannya Kepada Lelaki Itu Dengan Gerakan Yang Sangat Cepat Aku Tutup Mulutnya Dengan Telapak Tanganku Sebelum Dia Menyelesaikan Perkataannya Enggak Mas Kami Mau Bikin Tenda Di Rini Melotot Ke Arahku Lelaki Itu Pun Keheranan Melihat Tidak Kami Berdua Entah Dia Berfikir Kami Tidak Membawa Tenda Atau Tidak Bisa Mendirikan Tenda Sendiri Dan Mengajukan Bantuan Kepada Kami Kalau Kalian Bingung Barangkali Bisa Saya Bantu Untuk Mendirikan Tenda Sampai Teman Kalian Datang Kesini Lelaki Itu Menatapku Sembari Menunggu Jawabanku Aku Yang Kini Bisa Melihat Dengan Jelas Wajahnya Dengan Posisiku Yang Masih Menutup Mulut Rini Berlahan Melepaskan Tanganku Dari Mulut Rini Rini Yang Agak Kesal Denganku Hampir Saja Mengomel Namun Karena Wajah Lelaki Itu Juga Dapat Dilihat Jelas Olehnya Juga Membuat Rini Ikut Bengong Sepertiku Aku Yang Mungkin Berfikiran Sama Dengan Rini Kembali Memandang Berhadapan Dan Mengangkat Alis Kami Seakan Mengiyakan Kalau Apa Yang Kami Pikirkan Sama Bahwa Ini Memang Benar Lelaki Dari Salah Satu Rombongan Yang Sempat Berjalan Bersama Kami Mungkin Karena Tidak Kunjung Mendapat Jawaban Lelaki Itu Kembali Memanggil Kami Mbak Aku Panik Dan Cepat Menjawab Pertanyaan Tadi Oh Iya Mas Eh Maksud Saya Gak Usah Mas Nanti Teman Kita Yang Bikinin Tenda Sebentar Lagi Pasti Dateng Aku Sembari Melemparkan Senyum Rini Pun Sama Agar Lelaki Itu Pun Yakin Kepada Jawabanku Syukurlah Kalau Begitu Mbak Saya Masuk Lagi Ya Lelaki Itu Membuka Tenda Miliknya Dan Masuk Kedalam Namun Dia Kembali Berkata Kepada Kami Sebelum Menutup Tenda Miliknya Oh Iya Mbak Sebaiknya Secepatnya Ya Mbak Selain Udaranya Yang Dingin Saya Cuma Mau Berbagi Kalau Mitos Disini Akan Terdengar Suara Gamalan Pernikahan Menandakan Mereka Akan Datang Penunggu Gunung Ini Mbak Sebaiknya Mbak Bikin Tenda Disini Daripada Harus Melanjutkan Perjalanan Dan Tanpa Menunggu Jawaban Dari Kami Dia Menutup Tendanya Dan Kembali Beristirahat Mungkin Laki-laki Itu Tau Kalau Kita Mau Lanjut Perjalanan Benar Kata Aku Nik Kita Bikin Tenda Disini Aja Kata Rini Kepada Aku Menanggapi Perkataan Terakhir Dari Laki Itu Aku Juga Bingung Harus Bagaimana Apa Aku Harus Bilang Kemas Eddie Tapi Kalau Aku Harus Bilang Kemas Eddie Tentu Fahmi Akan Mendengarkannya Juga Dan Membuatnya Lebih Khawatir Lagi Namun Hal Yang Aku Pikirkan Lagi-lagi Sama Seperti Yang Rini Pikirkan Dan Untungnya Masih Sempat Dia Katakan Kepadaku Gimana Nik Kamu Malah Diem Kalau Gitu Mending Nanti Kita Anggi Sama Suami Kamu Aku Yang Mendengar Perkataan Rini Langsung Menjawab Jangan Rini Kalau Kita Bilang Gitu Pasti Fahmi Akan Mendengar Itu Juga Bakal Lebih Bahaya Kamu Juga Lihatkan Sikap Anggi Kayak Apa Tadi Rini Yang Mendengar Jawaban Dariku Kini Hanya Diam Namun Pikirannya Banyak Yang Diributkan Kami Makin Bingung Saat Fahmi Datang Menghampiri Kami Sembari Berlari Dan Disusul Oleh Mas Eddie Gawat Rin Nick Kalau Gini Caranya Mending Gak Usah Kita Lanjutkan Jalan Fahmi Fahmi Berkata Agak Keras Hingga Membuatku Memintanya Diam Karena Dapat Mengganggu Pendaki Yang Sedang Istirahat Di Dalam Tenda Rini Pun Menenangkan Fahmi Agar Dia Dapat Mengatakan Hal Yang Sebenarnya Dengan Pelan-pelan Agar Aku Dan Rini Pun Paham Mas Eddie Datang Dan Yang Kulihat Fahmi Masih Belum Cukup Tenang Aku Pun Meminta Mas Eddie Saja Yang Menjelaskannya Mas Eddie Pun Sebenarnya Merisaukan Apabila Perjalanan Ini Dilanjutkan Karena Baru Saja Saat Mas Eddie Dan Fahmi Selesai Mengisi Penuh Semua Botol Sebagai Persediaan Kami Mereka Melihat Anggi Tengah Mandi Dan Salah Satu Sudut Dengan Dikelilingi Taburan Bunga Yang Rupanya Dia Bawa Di Tas Miliknya Sebenarnya Mas Eddie Sempat Melihat Bunga Yang Anggi Gunakan Untuk Mandi Merupakan Bunga Taburan Tujuh Rupa Yang Dia Bawa Di Dalam Tas Fahmi Yang Juga Melihat Kejadian Itu Setelah Menyelesaikan Urusannya Untuk Buang Air Kecil Itu Terkejut Melihat Tingkah Anggi Mas Eddie Tidak Sengaja Melihat Bunga Di Dalam Tas nya Bungusan Plastik Reset Transparan Dari Dalam Tas Anggi Saat Anggi Sedang Mengambil Botol Kosong Yang Ada Di Dalam Tas Bersama Bunga Itu Yang Sempat Dia Jatuhkan Mas Eddie Berusaha Tidak Memperhatikan Itu Namun Pikirannya Tidak Lekas Berhenti Memikirkan Bunga Yang Dibawa Anggi Sembari Mengisi Air Untuk Persediaan Minum Namun Fahmi Membuat Mas Eddie Terkejut Saat Fahmi Lari Meninggalkannya Mas Eddie Berusaha Menyusul Fahmi Agar Tidak Lebih Dulu Panik Hingga Diketahui Aku Dan Rini Yang Dapat Menambah Bebar Pikiran Kami Fahmi Yang Terlanjut Menunjukkan Sikap Paniknya Kepada Aku Dan Rini Membuat Mas Eddie Merasa Lebih Baik Terus Terang Kepada Kami Mengenai Apa Yang Yang Kami Lakukan Saat Masih Di Pos Tiga Pondokan Namun Kali Ini Ini Segala Bentuk Kejanggalan Yang Menjadi Pertanyaan Khususnya Aku Sudah Mulai Terjawab Satu Persatu Satu Hal Yang Menjadi Perbedaan Disini Hanyalah Misteri Yang Belum Aku Ceritakan Kepada Mas Eddie Dan Fahmi Lebih Lagi Kepada Anggi Aku Dan Semuapun Tidak Akan Memikirkan Hal Yang Buat Aku Dan Rini Namun Kami Harus Memutuskan Segera Apakah Kami Akan Melanjutkan Perjalanan Sesuai Hasil Yang Kami Putuskan Di Pos Tiga Atau Tidak Kami Sengaja Menjauh Sedikit Dari Tenda Yang Ada Disampingku Saat Aku Dan Rini Sedang Menunggu Mereka Agar Tidak Akan Mengganggu Mereka Yang Sedang Beristirahat Diskusi Akhirnya Mendapatkan Kesepakatan Bahwa Bagaimanapun Kami Tidak Akan Melanjutkan Perjalanan Dan Memikirkan Alasan Apa Yang Kami Gunakan Untuk Menjelaskan Ini Kepada Anggi Sesaat Sesaat Kemudian Bau Yang Sangat Harum Tercium Oleh Hidung Kami Bau Ini Jelas Kami Kenal Dan Seperti Makam Yang Baru Dengan Jenasah Yang Baru Dimakamkan Di Dalamnya Dan Masih Berbau Sangat Harum Yang Khas Suasana Pemakaman Jika Bau Seperti Ini Tiba Tiba Saja Tercium Dapat Berarti Mungkin Saja Setan Sedang Berada Di Dekat Kami Seperti Apa Yang Kita Tahu Kalau Bau Yang Tercium Adalah Bunga Melati Dan Kenanga Namun Yang Berbeda Dari Bau Yang Kami Kenal Ini Adalah Situasi Dan Apa Yang Kami Lihat Anggi Telah Berdiri Di Dekat Tenda Dimana Aku Dan Rini Tadi Menunggu Mereka Mengambil Persediaan Air Untuk Perjalanan Rombongan Kami Aku Masih Tidak Mengerti Apa Yang Menjadi Pikirannya Maupun Tindakannya Cuaca Yang Begitu Dingin Hingga Membuatku Dan Rini Mengenakan Jaket Cukup Tebal Namun Anggi Justru Mandi Bahkan Menggunakan Bunga Tujuh Rupa Yang Dia Sebar Di Air Yang Akan Dia Gunakan Untuk Mandi Terlebih Lagi Kini Dia Menghampiri Setelah Melihat Kami Sedang Berdiri Di Seberangan Hadapannya Yang Membuat Kami Melihatnya Mengenakan Satu Setel Pakaian Yang Didominasi Berwarna Merah Jelas Ini Mengganggu Kami Karena Memang Himbauan Dari Mitos Yang Berkembang Disini Mengharuskan Kami Jangan Sampai Menggunakan Pakaian Yang Dominan Berwarna Merah Namun Kali Ini Anggi Yang Mungkin Sengaja Melakukannya Aku Berpikir Dia Bisa Saja Sengaja Setelah Mengetahui Tingkahnya Dari Suamiku Bahwa Dia Mandi Dengan Kembang Tujuh Rupa Gunung Arjuno Bukan Gunung Yang Sembarangan Mitos Disini Kuat Dan Bukan Maksudku Terlalu Mempercayai Hal Ini Daripada Apa Yang Menjadi Logika Atau Justru Tidak Percaya Sama Sekali Aku Hanya Berpikir Akan Lebih Baik Kalau Kita Bisa Menghargainya Ini Jelas Bukan Seperti Anggi Yang Aku Kenal Sejak Aku Aktif Mendaki Bersamanya Di Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam Mas Eddie Mendahului Kami Berbicara Saat Anggi Sampai Di Depan Kami Aku Benar Benar Terganggu Dengan Bau Yang Berasal Dari Tubuh Anggi Anggi Aku Percaya Kalau Ini Pasti Bukan Pertama Kalinya Kamu Mendaki Di Gunung Ini Kan Tapi Apa Maksud Tingkah Laku Kamu Kamu Pasti Tau Kan Pantangan Buat Para Pendaki Yang Mau Mendaki Di Gunung Ini Suamiku Tegas Dan Jelas Bertanya Kepada Anggi Anggi Hanya Tersenyum Tanpa Menghiraukan Untuk Menjawab Pertanyaan Mas Eddie Dan Dia Hanya Mengatakan Gimana Kelihatan Gagahkan Aku Ucap Anggi Aku Sudah Mewak Dengan Sikap Anggi Dan Sikap Kerasku Akhirnya Muncul Saat Teman Satu Pendakian Bersamaku Sulit Diberi Pengertian Udah Anggi Aku Nggak Peduli Apa Maksud Kamu Tapi Malam Ini Kita Bikin Tenda Disini Dan Muncak Besok Saja Sekarang Aku Yang Mimpin Pendakian Kali Ini Aku Yang Geram Terhadap Sikap Anggi Langsung Meninggalkan Begitu Saja Ke Camping Area Untuk Mendirikan Tenda Bersama Pendaki Yang Lain Disini Aku Aku Yang Meninggalkan Anggi Lebih Dulu Diikuti Rini Dan Fahmi Yang Pasti Sudah Tahu Kalau Aku Sudah Bersikap Seperti Tadi Aku Kini Mendirikan Tenda Bersama Rini Dan Fahmi Dan Aku Masih Melihat Mas Eddie Bersama Anggi Entah Apa Yang Suamiku Bicarakan Dengannya Aku Tidak Ingin Memperhatikannya Lagi Aku Serahkan Anggi Kepada Suamiku Yang Mungkin Masih Mengusahakan Agar Anggi Masih Satu Rombongan Bersama Kami Aku Dan Fahmi Sudah Selesai Mendirikan Dua Tenda Untuk Kami Dan Rini Kami Tengah Memasak Makanan Dan Air Hangat Untuk Kami Nikmati Sebelum Kami Tidur Mas Eddie Akhirnya Datang Bersama Anggi Namun Hanya Mas Eddie Yang Menghampir Hiku Kamu Jangan Terlalu Emoji Lagi Kayak Tadi Ya Biar Mas Nanti Yang Ngurus Anggi Kita Naik Gunung Ini Bareng Bareng Jadi Apapun Keputusannya Juga Harus Bisa Buat Bareng Bareng Termasuk Kalau Kita Nanti Gagal Muncak Aku Menghentikan Kegiatanku Yang Sedang Mempersiapkan Tempat Istirahatku Di Dalam Tenda Karena Ucapan Mas Eddie Dan Memberikan Tanganku Kenapa Mas Bilang Gitu Mas Eddie Kembali Memberikan Respon Kepadaku Mas Juga Tau Tapi Kalau Lihat Sikap Anggi Menurut Mas Mending Gagal Muncak Daripada Anggi Makin Jadi-jadi Mas Eddie Memanduku Mengharapkan Aku Bisa Mengerti Kondisi Saat Ini Hal Yang Aku Pikirkan Sebenarnya Pun Bukan Bagaimana Kami Harus Bisa Jadi Muncak Tapi Yang Terpenting Kami Bisa Pulang Dengan Selamat Aku Pun Yang Tadi Hanya Diam Kini Memandang Mas Eddie Dengan Tersenyum Dan Menjawab Iya Mas Terima Kasih Ya Mas Kami Akhirnya Bermalam Di Sana Dan Akan Kembali Melakukan Keputusan Besok Tentang Apakah Kami Akan Melanjutkan Hingga Muncak Atau Pulang Saja Aku Satu Tenda Bersama Rene Dan Fahmi Dan Mas Eddie Bersama Anggi Aku Tidak Nyenyak Tidur Mata Yang Sudah Aku Usahakan Untuk Kubejamkan Kembali Terbuka Terus Menerus Aku Lihat Rini Dan Fahmi Tidur Cukup Ulas Mungkin Mereka Sangat Kelelahan Dan Sudah Kenyang Karena Sempat Makam Sebelum Kami Tidur Salah Satu Alasan Lain Mengapa Aku Tidak Bisa Tidur Karena Memikirkan Mas Eddie Yang Harus Tidur Bersama Anggi Terlebih Lagi Pakaian Berwarna Merah Yang Tidak Ingin Dia Lepas Dan Dia Bawa Tidur Aku Yang Masih Saja Belum Bisa Tidur Berusaha Untuk Mendengarkan Musik Yang Ada Di Handphone Menggunakan Headset Namun Mengapa Aku Mendengar Lantunan Gamelan Yang Sangat Jelas Bukan Hal Yang Asing Yang Kudengar Aku Terbawa Ingatan Saat Aku Menikah Dengan Mas Eddie Suamiku Begitu Gagah Menggunakan Jazz Dan Berpakaian Adat Jawa Dengan Yang Kental Sekali Dengan Sarat Spiritualnya Tapi Mengapa Aku Terbuai Oleh Lantunan Ini Mungkin Saat Pernikahanku Aku Tidak Bisa Menikmati Lagu Ini Dengan Benar Karena Terlalu Sibuk Dengan Beberapa Adegan Yang Perlu Kami Jalani Ya Jadi Begitu Oh Iya Jika Aku Pikir Sejak Kapan Aku Memiliki Musik Jawa Ini Rasanya Tidak Nyaman Juga Jika Aku Dengarkan Musik Seperti Ini Di Gunung Yang Punya Sejarah Dua Kerajaan Jawa Yang Besar Walaupun Aku Dengarkan Menggunakan Headset Tapi Lebih Baik Aku Mendengarkan Lagu Yang Lain Saja Dan Ternyata Aku Pun Belum Memegang Handphone Milikku Aku Terkejut Di Tengah Gunung Malam Malam Begini Yang Aku Belum Bisa Tidur Malam Itu Kalau 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 Begitu Suara Ini Adalah Suara Khas Yang Aku Dengar Di Gunung Ini Gamelan Gamelan Ini Merupakan Musik Pengantar Dimulainya Kegiatan Dua Kerajaan Yang Akan Melalui Area Ini Bersama Hadirnya Keramaian Pasar Setan Dari Mitos Yang Berkembang Yang Ada Disini Aku Makin Tidak Tenang Mengapa Juga Aku Sampai Bisa Mendengar Suara Ini Dan Jika Aku Bisa Memilih Sebaiknya Aku Tidur Agar Tidak Mendengar Suara Ini Benar Saja Keramaian Muncul Di Sekitar Kami Belasan Bahkan Ratusan Suara Datang Dari Segala Penjuru Banyak Orang Berlari Berbicara Tertawa Bahkan Ada Yang Berlari Cukup Kencang Hingga Menabrak Tenda Milikku Hampir Aku Berteriak Namun Berhasil Aku Tahan Dan Khawatir Kalau Justru Mereka Mendengarku Aku Berusaha Cukup Tenang Namun Dari Sisi Belakangku Terdengar Suara Suara Salah Tenda Dibuka Aku Yang Terkejut Melihat Tenda Milikku Dan Rini Bersama Fahmi Yang Masih Pulas Tertidur Aku Juga Berharap Semoga Bukan Mas Eddie Atau Anggi Yang Mulai Berulah Lagi Situasi Tendaku Cukup Terang Sehingga Aku Bisa Melihat Paling Tidak Hingga Bentuk Badan Bahkan Wajah Seseorang Kalau Saja Dia Mendekat Ketendaku Aku Perlu Mendongakan Kepalaku Agar Aku Juga Bisa Melihat Bentuk Badannya Bahkan Siapa Orangnya Karena Aku Khawatir Jika Itu Adalah Salah Satu Rombonganku Aku Yang Telah Mendongakan Kepalaku Dan Memutuskan Perhatianku Ke Arah Lelaki Yang Berdiri Di Depanku Aku Bisa Mengetahui Kalau Itu Lelaki Dari Postur Badannya Yang Tegap Dan Pakaian Yang Dia Kenakan Dapat Aku Lihat Jelas Kalau Itu Anggi Cantungku Berdebar Seiring Bau Harum Itu Yang Tercium Kembali Di Hidungku Aku Menutupi Hidungku Dan Mulutku Yang Rasanya Ingin Teriak Bahwa Apa Yang Sedang Dilakukan Anggi Di Sana Kencangnya Angin Tidak Tidak Hanya Aku Rasakan Namun Dapat Aku Dengar Suaranya Liukan Liukan Angin Yang Seperti Berputar Di Atas Tendaku Menutup Telingaku Dengan Apa Yang Sedang Dikatakan Anggi Di Luar Aku Masih Berusaha Untuk Mengendalikan Diri Dan Pikiranku Berharap Itu Bukan Anggi Karena Banyaknya Tenda Yang Kini Sedang Bermalam Bersama Kami Aku Yang Sedang Berusaha Mendengarkan Apa Yang Dikatakan Anggi Entah Kepada Siapa Yang Dia Ajak Bicara Terkejut Saat Handphone Milik Aku Berdering Bunyi Alarm Miliku Yang Tidak Sempat Aku Matikan Aku Panik Karena Memang Alarm Ini Merupakan Kebiasaanku Agar Aku Dapat Bangun Pagi Dan Menyiapkan Sarapan Untuk Mas Eddie Sebelum Berangkat Kerja Aku Berusaha Mematikan Bunyi Alarm Miliku Agar Tidak Membangunkan Siapapun Terlebih Lagi Orang Yang Ada Di Hadapanku Tahu Kalau Aku Belum Tertidur Alarm Miliku Akhirnya Bisa Aku Matikan Dan Aku Berusaha Untuk Melihat Kehadapan Untuk Melihat Orang Yang Sedang Berdiri Di Luar Tenda Astaga Aku Melewatkan Kesempatan Itu Kini Orang Yang Sedang Berdiri Di Hadapanku Sudah Tidak Bisa Aku Lihat Bunyi 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 Gamelan Masih Dapat Aku Dengar Dengan Jelas Bau Harum Masih Dapat Aku Cium Melalui Hidungku Namun Mengapa Orang Yang Aku Lihat Sudah Tidak Bisa Aku Temukan Di Hadapanku Aku Yang Masih Mencari Dimana Lelaki Itu Mulai Terganggu Dengan Perasaan Panas Yang Berada Di Belakangku Aku Melihat Kumpulan Cahaya Mendekati Tenda Milikku Astaga Itu Apa Apakah Mereka Mengetahui Kalau Aku Yang Masih Terjaga Cahaya Semakin Mendekat Dan Membuatku Kini Mengetahui Kalau Itu Kumpulan Ober Yang Akan Datang Dan Mengelilingi Tendaku Aku Berharap Bukan Hal Yang Buruk Yang Akan Aku Alami Lagi Rasanya Aku Ingin Lari Dan Membangunkan Fahmi Dan Juga Rini Aku Khawatir Kalau Ober Itu Akan Dilembarkan Ke Arah Tendaku Aku Bisa Melihat Keringat Rini Dan Fahmi Bercucuran Rupanya Bukan Hanya Aku Yang Merasakan Panasnya Belasan Api Ober Yang Mulai Mengelilingi Tendaku Aku Berdoa Entah Mengucapkan Apapun Yang Dapat Aku Ingat Bibirku Kaku Untuk Mengucapkan Apapun Dari Mulutku Mungkin Karena Aku Kepanikan Melihat Kumpulan Api Yang Kapan Saja Siap Untuk Membakar Tendaku Aku Berusaha Tetap Membaca Berdoa Aku Memalingkan Wajahku Kesisi Tempat Lelaki Itu Yang Mulai Berdiri Dari Sebelahku Di Luar Tenda Habislah Aku Ini Justru Saat Aku Memalingkan Wajah Membuatku Tidak Bisa Menghindari Mulutku Untuk Berteriak Di Hadapanku Dengan Jelas Wajah Seseorang Pria Paruh Bayah Berambut Panjang Menempel Di Tenda Miliku Dan Kini Aku Benar-benar Berhadapan Dengan Wajah Itu Mata Merah Dan Dengan Satu Sentakan Seiring Lidahnya Yang Menjulur Panjang Ke Dinding Tendaku Sebilah Senjata Tajam Semacam Pedang Menancap Masuk Menyobek Dinding Tendaku Aku Tidak Bisa Menahan Teriakan Lagi Dan Tidak Sadarkan Diri Setelah Pagi Datang Aku Sadar Karena Panasnya Tenda Menandakan Teriknya Matahari Sudah Tinggi Langsung Aku Bangunkan Badanku Untuk Mencari Rini Dan Fahmi Yang Tidur Bersamaku Karena Baru Saja Aku Sadari Mereka Tidak Ada Di Dalam Tenda Kondisi Tenda Sudah Terbuka Saat Aku Masih Duduk Aku Keluar Dari Tenda Dan Aku Temukan Rini Yang Tengah Menangis Kesegukan Rin Kamu Kenapa Mas Eddie Aku Memanggil Suamiku Setelah Melihat Rini Menangis Kesegukan Rini Langsung Memeluku Sembari Masih Menangis Dan Makin Kencang Sembari Menyebut Nama Anggi Anggi Terus 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 Berulang Ulang Rini Menyebut Nama Anggi Di Bahuku Sesaat Kemudian Mas Eddie Baru Keluar Dari Dalam Tenda Menampahkan Ekspresi Wajah Yang Cukup Khawatir Ada Apa Mas Dengan Anggi Jelas Aku Ikut Khawatir Melihat Ekspresi Mas Eddie Mas Eddie Tidak Memberikan Jawaban Apapun Dan Hanya Menghampir Serta Membelai Kepalaku Sampai Bahuku Yang Masih Memeluk Rini Aku Melihat Fahmi Hanya Duduk Dengan Tatapan Kosong Wajahnya Penuh Rasa Takut Aku Meminta Rini Untuk Duduk Dulu Disamping Fahmi Dan Menyandarkan Kepalanya Di Bahu Fahmi Dengan Menutup Wajahnya Dan Masih Menangis Sejadi Jadinya Aku Ingin Melihat Kondisi Anggi Dan Segera Mengetahui Mengapa Mas Eddie pun Sampai Tidak Bisa Berkata Apa-apa Aku Masuk Kedalam Tenda Yang Rupanya Sudah Ada Dua Pendaki Dari 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 Rombongan Lain Yang Sedang Memeriksa Keadaan Anggi Aku Yang Sudah Di Dalam Tenda Bisa Melihat Keadaan Anggi Yang Masih Terbaring Dengan Wajah Yang Sangat Pucat Bibirnya Kering Seperti Dehidrasi Dadanya Bernafas Dengan Kencang Naik Turun Dengan Matanya Yang Masih Terpejam Aku Melihat Tangan Kirinya Seperti Menggenggam Sesuatu Aku Memperhatikan Dengan Jelas Apa Yang Ada Dan Apa Yang Digenggam Di Tangannya Aku Hanya Bisa Melihat Sebuah Tangkai Panjang Keemasan Yang Menjulur Keluar Namun Tajam Di Ujungnya Aku Hanya Bisa Melihat Itu Dan Menyimpulkan Semacam Besi Tajam Keemas Emasan Aku Berusaha Melepaskan Benda Itu Dari Genggaman Tangannya Namun Tidak Kunjung Bisa Aku Lepaskan Dua Lelaki Yang Berada Di Dalam Tenda Pun Sepertinya Sudah Mencoba Untuk Mengambilnya Namun Seperti Yang Aku Rasakan Benda 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 Tidak Tidak Bisa Lepas Dari Genggaman Tangan Anggi Kami Sudah Mencobanya Berkali Kali Tapi Tidak Bisa Juga Dan Berhenti Mencoba Barangkali Bisa Melukai Tangannya Kata Salah Satu Lelaki Yang Berada Di Sampingku Aku Keluar Dari Dalam Tenda Setelah Melihat Keadaan Anggi Aku Mencoba Bertanya Mengapa Anggi Bisa Seperti Itu Kepada Mas Eddie Namun Mas Eddie Pun Tidak Mengetahui Mengapa Hal Demikian Bisa Terjadi Kepada Anggi Karena Semalampun Mas Eddie Tidak Merasakan Apa-apa Dan Dapat Tidur Setelah Memastikan Anggi Tidur Aku Yang Masih Belum Bisa Mengendalikan Diriku Dari Keadaan Demi Keadaan Ini Tiga Orang Datang Menghampiri Tenda Anggi Rupanya Mereka Adalah Penduduk Setempat Yang Biasa Menjaga Gunung Ini Mereka Akhirnya Menyarankan Kami Untuk Turun Dan Membatalkan Keinginan Kami Untuk Melanjutkan Perjalanan Ke Puncak Aku Yang Menyepakati Hal Itu Segera Membantu Anggi Untuk Digotong Ke Atas Tandu Yang Mereka Bawa Berat Sekali Aku Rasa Badannya Hingga Harus Dibantu Empat Orang Laki Setelah Semuanya Dibersihkan Termasuk Tenda Yang Kami Dirikan Kami Pun Mulai Melakukan Perjalanan Turun Tandu Itu Awalnya Tidak Dapat Tergerak Sama Sekali Karena Begitu Beratnya Badan Anggi Ini Tentu Bukan Hal Yang Semestinya Karena Orang Yang Datang Membantu Kami Berbadan Cukup Kekar Dan Sepertinya Sudah Terbiasa Jika Terjadi Hal Yang Semacam Ini Kepada Pendaki Terlebih Lagi Badan Anggi Cukup Kecil Jika Dibandingkan Dengan Badan Mereka Kini Kami Turun Dengan Aku Dan Rini Yang Berada Di Depan Dan Fahmi Serta Mas Eddie Yang Membantu Tiga Orang Lelaki Itu Membopong Anggi Yang Berada Di Atas Tandu Rupanya Aku Bangun Terlalu Siang Hingga Kami Baru Saja Sampai Di Bos Tiga Pondokan Pukul Empat Sore Aku Dan Rini Menghentikan Perjalanan Untuk Sekedar Beristirahat Karena Aku Lihat Tiga Orang Lelaki Itu Sudah Terlihat Sangat Kelelahan Fahmi Pun Sampai Terkilir Di Pergelangan Kaki Kanannya Setelah Membantu Menandu Anggi Aku Melihatnya Begitu Sulit Berjalan Mas Eddie Membiarkan Fahmi Untuk Beristirahat Dan Meminta Rini Membantu Memijat Kaki Fahmi Yang Terkilir Agar Fahmi Masih Bisa Melanjutkan Perjalanan Lagi Salah 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 Satu Warga Pun Mengatakan Jangan Sampai Anggi Harus Bermalam Lagi Disini Karena Akan Membahayakan Kondisinya Aku Jelas Mengetahui Kalau Kondisi Yang Dialami Anggi Saat Ini Merupakan Hal Yang Jauh Berbeda Jika Dikatakan Kalau Anggi Mengalami Hipotermia Namun Ini Adalah Hal Gejala Yang Jauh Berbeda Aku Terkejut Saat Mulut Anggi Terbuka Dan Beberapa Kali Mengecap Bibirnya Aku Mengira Kalau Dia Kehausan Maka Mas Eddie Kuminta Segera Menuangkan Air Untuk Minum Anggi Yang Masih Dengan Keadaan Yang Sama Namun Entah Mengapa Beberapa Air Yang Dituangkan Kedalam Mulut Anggi Kembali Keluar Sehingga Kami Harus Berulang Kali Memberikan Minum Tidak Ada Yang Berhasil Masuk Kedalam Mulutnya Karena Dikeluarkannya Kembali Kini Aku Memperhatikan Ekspresi Mas Eddie Yang Memperhatikan Anggi Yang Terus Mengecapkan Bibirnya Yang Semakin Kering Beberapa Kali Aku Lihat Bibirnya Mulai Mengelupas Dan Kulit Tangannya Pun Mengering Apa Apa Yang Sebenarnya Dialami Anggi Mas Eddie Menyangka Apa Mungkin Sebenarnya Ada Yang Ingin Anggi Katakan Maka Salah Seorang Lelaki Dari Warga Mencoba Mendekatkan Telinganya Ke Bibir Anggi Jika Benar Ada Yang Ingin Dikatakan Oleh Anggi Sesaat Setelah Lelaki Itu Mendekatkan Telinganya Tiba-tiba Anggi Berteriak Tepat Di Telinga Lelaki Itu Dan Membuat Kami Terkejut Anggi Yang Masih Di Atas Tandu Dengan Diletakkan Di Atas Alas Salah Satu Pondok Berketar Cukup Keras Bahkan Membuat Pondok Itu Pun Ikut Berketar Fahmi Yang Juga Terkejut Segera Bangkit Untuk Memegang Tiang Pondok Di Sana Yang Lain Dari Mas Eddie Aku Berdiri Berdampingan Dengan Rini Berhadapan Langsung Dengan Tubuh Anggi Yang Sedang Berbaring Ketiga Lelaki Yang Membantu Kami Memegang Tubuh Anggi Yang Berketar Semakin Kencang Hingga Beriringan Dengan Bangkit Tubuh Anggi Yang Kini Duduk Menghadap Aku Dan Rini Dengan Masih Memejamkan Mata Gelegar Petir Menyambar Kesana Kemari Membuat Aku Dan Rini Otomatis Teriak Ketiga Ketiga Lelaki Terjatuh Kebawah Saat Kedua Tangan Anggi Yang Bergetar Untuk Mendorong Tubuh Ketiga Lelaki Kekar Itu Yang Memegang Cukup Keras Tubuh Anggi Kabut Mulai Turun Cukup Tebal Membuat Suasana Sekitar Kami Semakin Kabur Kini Jalan Yang Kami Gunakan Turun Tidak Terlihat Sama Sekali Ini Sangat Menghawatirkan Bagaimana Kami Akan Menandu Badan Anggi Untuk Kami Bawa Turun Jika Jalur Yang Akan Kami Lalui Tidak Dapat Kami Lihat Sama Sekali Kami Yang Masih Panik Menanggapi Situasi Ini Dikejutkan Lagi Dengan Perkataan Anggi Jangan Bawa Anak Ini Pergi Sebelum Dia Menyelesaikan Kesempatan Dengan Kami Kata Kata Yang Jelas Ini Bukan Anggi Dan Tertawalah Sebuah Sosok Yang Aku Kira Sedang Bersemayam Di Tubuh Anggi Langit Yang Masih Samar Dapat Aku Lihat Setelah Berhentinya Petir Yang Menyambar Dapat Dapat Aku Perkirakan Kalau Mahrib Akan Segera Datang Aku Menanyakan Kembali Kesanggupan Tiga Lelaki Yang Membantu Kami Untuk Membawa Anggi Turun Begitupun Dengan Mas Edi Dan Fahmi Tanpa Memperdulikan Lagi Keadaan Kakinya Agar Dapat Membantu Membawa Anggi Turun Tubuh Anggi Kini Kami Ikat Dengan Tali Yang Kami Bawa Sebagai Begal Perlengkapan Keamanan Pendakian Agar Tubuh Anggi Dapat Berbaring Lagi Dan Tidak Terjatuh Dari Tandu Yang Sedang Kami Gunakan Untuk Membawa Turun Perjalanan Kami Begitu Sulit Karena Kabut Yang Masih Menutupi Jalur Dan Penglihatan Kami Aku Berusaha Mengira Bahwa Jalur Yang Kami Lalui Adalah Jalur Yang Sesuai Agar Tidak Mempersulit Keadaan Apabila Kami Harus Tersesat Saat Sedang Membawa Anggi Dengan Kondisi Seperti Ini Langkah Demi Langkah Aku Pertimbangkan Bersama Rini Akhirnya Ilmu Pendakian Yang Telah Kami Pelajari Di Kampus Kami Gunakan Dalam Kondisi Seperti Ini Mengenali Medan Cuaca Dengan Segala Antisipasi Yang Perlu Kami Pertimbangkan Dengan Hati-hati Kami Akhirnya Dapat Sampai Di Basecamp Pendakian Pukul 8 Malam Suasananya Sudah Cukup Ramai Oleh Para Pendaki Yang Lain Rupanya Pengelola Sedang Menutup Pendaftaran Pendakian Hari Ini Agar Tidak Ada Hal-Hal Yang Terjadi Seperti Kami Seluruh Tim Pengelola Justru Tinggal Menunggu Para Pendaki Yang Masih Dipuncak Untuk Segera Turun Anehnya Di Basecamp Cuaca Begitu Cerah Dan Seperti Tidak Ada Kabut Yang Kami Alami Saat Melakukan Perjalanan Turun Aku Pun Tidak Sempat Langsung Memikirkan Hal Yang Lain Selain Keadaan Anggi Anggi Langsung Dibawa Ke rumah Sakit Menggunakan Ambulan Dari Rumah Sakit Terdekat Aku Yang Kini Tinggal Bersama Mas Eddie Menggunakan Mobil Milik Kami Menyusul Anggi Ke rumah Sakit Yang Sedang Didampingi Oleh Rini Dan Fahmi Pendakian Itu Berakhir Cukup Dari Harapan Kami Satu Pekan Saat Kami Rutin Menjenguk Anggi Yang Baru Aku Terima Kabarnya Bahwa Dia Sudah Sadar Namun Belum Bisa Dipastikan Apakah Keadaannya Baik-baik Saja Saat Kami Sudah Berada Di Dalam Ruangan Anggi Masih Duduk Terlihat Hanya Duduk Dengan Sudah Mengganti Pakaiannya Karena Hari Ini Anggi Dapat Pulang Rumah Kami Mendampinginya Hingga Anggi Menuju Ke Rumahnya Aku Yang Bersama Mas Eddie Satu Mobil Dengan Laki Yang Menurut Fahmi Adalah Ayah Pertama Dari Anggi Karena Ibu Anggi Pernah Sudah Menikah Setelah Bercerai Dengan Ayah Kandung Anggi Di Dalam Perjalanan Kami Tidak Sempat Menegur Satu Sama Lain Atau Bahkan Berbicara Satu Sama Lain Sampai Aku Melihat Benda Yang Dipegang Olehnya Aku Yang Menanyakan Benda Itu Mendapatkan Jawaban Yang Mengejutkan Bahwa Anggi Hanya Memberikan Keterangan Kepada Ayah Kandung Saja Tanpa Memberitahukan Ke Orang Lain Bahwa Pada Saat Melakukan Pendakian Anggi Memiliki Niat Ingin Melakukan Perjanjian Dengan Bangsa Mereka Atau Jin Penunggu Gunung Arjuno Mengharapkan Mendapatkan Barang Yang Dapat Dia Koleksi Dan Dijual Sebagai Barang Langkah Namun Setiap Perjanjian Memerlukan Jaminan Dan Yang Baru Aku Ketahui Bahwa Anggi Melakukan Itu Demi Bisnis Yang Dijalaninya Suasana Menjadi Cair Hingga Kami Sampai Mengantarkan Anggi Ke Rumahnya Empat Tahun Berlalu Kami Tidak Mendengar Kabar Anggi Lagi Karena Karena Itu Kami Berencana Berkunjung Ke Rumah Kami Yang Menemui Anggi Begitu Sangat Memberhatinkan Keadaannya Badanya Kurus Kering Yang Tinggal Tulang Melulang Saja Entah Habis Dimakan Apa Terakhir Kami Melihatnya Duduk Dalam Rantai Pasung Dari Keluarganya Karena Sikapnya Yang Sering Mengamuk Dan Mencelakakan Orang Di Sekitarnya Kami Tidak Dapat Berbuat Banyak Dan Mungkin Hanya Doa Yang Bisa Kami Bantu Untuk Anggi Kami Memutuskan Pulang Dan Berniat Berpamitan Dengannya Dan Saat Aku Mendekat Hingga Posisiku Sejajar Dengan Anggi Yang Masih Menduduk Mataku Melirik Kepada Benda Yang Dia Kalungkan Di Lehernya Aku Mencoba Meraihnya Untuk Melihat Itu Benda Apa Aku Terdiam Saat Mengetahui Itu Adalah Tusuk Konde Emas Dan Tajam Pada Ujungnya Yang Dikalungkannya Di Lehernya Yang Jenjang Aku Berpandangan Dengan Suamiku Dan Saat Aku Berbalik Untuk Melihat Benda Itu Lagi Kini Dia Sudah Menghadapku Dan Tersenyum Seraya Berkata Anak Ini Sudah Menjadi Miliku Dan Cerita Ini Pun Selesai Terima Kasih Buat Para Teman Teman Yang Sudah Mendengarkan Cerita Ini Kami Tidak Mengetahui Kalau Cerita Ini Fiktif Atau Nyata Karena Sang Penulis Tidak Memberitahu Kami Tentang Kisah Ini Apakah Kisah Ini Adalah Kisah Nyata Atau Fiktif Belaka Terima Kasih Buat Penulis Yang Sudah Mengizinkan Kami Untuk Menceritakan Kisah Ini Dan Terima Kasih Banyak Buat Para Pendengar Yang Sudah Setia Mendengarkan Kisah Ini Cukup Sekian Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah Kisah